Hai, 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 pemirsa bahagia. Kita ketemu lagi nih dengan keluarganya Henry di New Zealand. Aktifitas seru apa ya yang bisa jadi tubuh dulu sekalian kalau pergi liburan ke New Zealand? Kalau musim dingin, gak lengkap kalau gak main salju. Nah, mas Henry dan mbak Indah ngajakin anak-anaknya main salju ke tempat yang seru. Kalau yang satu ini, pasti kesenangan mbak Indah nih. Main ke tempat lavender. Tapi ada pantai dan taman bermainnya juga loh. Gak cuma itu, ternyata di New Zealand ada beca loh. Becanya ini ada di suatu desa yang ada di New Zealand. Penasaran kan? Semuanya bisa kalian lihat di Yari Bahagia hari ini. Gembira Bernyanyi bersama Karena kita Keluarga bahagia Happy, happy, happy Biar di Bahagia Halo pemirsa Saatnya kita bermain salju lagi nih. Tapi kali ini bersama keluarga Henry di New Zealand. Udah gak sabar kan? Melihat keseruan keluarga yang satu ini? Ya guys, kita udah sampe di tempat snownya. Banyak banget snownya ya di desa ya. Ya. Seru guys. Tapi enaknya. Gak terlalu dingin loh hari ini. Biasanya lebih dingin gitu. Oh iya, soalnya gak berangin kan? Soalnya gak berangin. Tapi tetep kalau ada es itu pasti dingin guys. Bisa lihat snownya dah. Ini ada tukang sejid nih. Kakinya dingin guys. Jadi kita pake ini minyak kaya putih. Pake kaya putih ya. Sudahlah. Dimana-mana pake minyak kaya putih biar hangat ya. Udah mulai hangat. Di sini tuh gak ada yang jual guys minyak kaya putih. Tapi kita selalu minta kirimin dari Indo. Minyak kaya putih sama minyak telon. Soalnya kalau punya anak itu bener-bener berguna banget. Kalau di sini guys. Ini kamu pengen apa? Tadi kamu makan ini ya. Dia makan itu tadi. Gimana rasanya? Enak? Keliatannya bersih ya guys. Kita gak pernah tau ya. Ini tuh kayak makan air hujan tau. Siapa yang mau minum air hujan. Ini kayak es serut. Harusnya kita bawa apa? Sirup *** gitu ya. Bikin es serut. Eh kamu aja yang minum. Kamu gak berarti. Ini gak mau. Bisa aja nih mas Henry. Saatnya kita menuju tempat bermain salju. Liat hamparan salju kaya gini. Seru banget ya. Ya so, itu daerah tobogannya. Kita mau main tobogan. Tobogan itu yang merah-merah ini guys. Nanti, Nia duduk sana nanti turun dari bukit kaya gitu. Kayak main slate gitu. Yuk kita kesana yuk. Oke Eli. Duduk sini. Eli pegang rupenya ya. Kiri kanan ya. Jangan sampai tabrak mama ya. Eh jangan sampai tabrak mama ya. Oke. Go. Ya. One, two, three. Nanti baid ini ya. Ya. apa-apa ya ini guys kalau ketanya ini sakit banget ini yang lagi di atas satu dua tiga kecil empat dua 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 dia Seru, seru. Yeay! Gokong-gokong ya! Sini, berdiri sini. Sudah siap? Sudah siap dong? Ini kita mau main slide lagi, guys, sama Jesko ya. Jesko siap? Berani, Jesko? Kalau berani, angguk-angguk. Angguk-angguk. Oke, balik badannya. Kita lihat reaksi Jesko gimana ya. Oke, Jesko. Pegang talinya, Jesko. Jesko pegang talinya. Oke. Seru nggak, Jesko? Suka? Kita dapat es serut, guys. Tinggal dikasih mangka. Sama buah-buahan. Jadi deh. Es campur sama sirup ***nya ya. Iya, Jesko ya. Jesko mau makan? Jangan. Nggak boleh ya. Kotor yang di bawah sini. Aduh. Aduh. Jesko. Gemes banget. Setelah main seluncuran, nggak lengkap nih kalau nggak bikin manusia salju. Bikin yuk. Nih. Ayo kita bilang. Nih. Nih satu sekosak kata yang orang Indonesia suka bilang. Gotong royong. Coba. Eli bilang. Gotong royong. Gotong. Gotong royong. Gotong royong. Joto paling aneh ngomongnya. Gotong royong. Gotong royong. Ini gotong royong. Ini gotong royong, guys. Nih. Semuanya kalau semuanya datang tadi kan lebih cepat nih. Udah mau jadi ya. Tinggal cari apa? Tinggal cari apa, Shay? Bikin kepalanya tuh. Bikin kepalanya ya. Oke, kita mau bikin kepalanya. Nih. Kepalanya kayak gini aja nih. Asik. Sebentar lagi jadi nih snowman-nya. Nih. Ini. Satu jam ya. Sejam ya. Satu jam ya. Kecil lagi ya. Lihat akhirnya guys. Snowman kita jadi. Setelah satu setengah jam kali kita bikinin ya guys ya. Penuh dengan perjuangan. Dan cakep banget ya snowman-nya ya. Cakep loh. Akhirnya kita sudah selesai. Bikin snowman dan itu udah jadi puncak acara kita di snow ini. Ya. Seru banget ya. Aktifitas keluarga bermain salju. Keluarga Henry ini pemirsa. Main salju seperti mereka adalah hal yang wajib kalau kalian bertibur ke daerah yang memiliki musim dingin nih. Habis ini aku kita seru apa lagi ya yang bisa jadi tulis liburan pemirsa tetap di diari bahagia. Happy, 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 Happy. Diari bahagia. Terima kasih.